Golok maut jelit 17. Diam-diam ia masuk nyelundup ke dalam kamarnya Utai Heng, dengan menggunakan obat mabuk ia telah berhasil membuat Utai Heng tidak berdaya. Ia bermaksud hendak membawa Utai Heng ke pusat perkumpulan Pek Leng Hwe, kemudian dengan menggunakan dirinya Nona ini sebagai umpan ia mau supaya Yo Chie Cong masuk dalam perkumpulannya Pek Leng Hwe, dengan begitu akan tercapailah segala cita-citanya dan keinginannya. Sesungguhnya ia tidak menduga kalau mereka akan bertemu satu dengan lainnya di tempat itu jikalau ditimbang dari kekuatannya, Utai Heng yang mendapat warisan kepandayan ilmu silat dari engkongnya. Kalau hendak dibandingkan dengan C. M. Bian Nima rasanya masih lebih tinggi setingkat sayang ia masih belum banyak mempunyai pengalaman dalam dunia kenggau. Ditambah lagi ia tidak menduga sama sekali kalau begitu bertemu sudah lantas dibikin tidak berdaya oleh lawannya dengan senjatanya yang beracun, maka dengan mudah sudah tertawan oleh musuhnya. Sekarang mari kita balik kembali pada jalannya cerita. Setelah meletakkan tubuhnya Utai Heng, Yo Chie Cong lantas berkata dengan suara gusar, Adik Heng lihat aku nanti bunuh wanita genit dan jahat ini untuk membalas sakit hatimu. Ia lalu mengangkat kepalanya, dengan meto beringas lantas hendak turun tangan. C. M. Bian Nima kelihatan berubah wajahnya, kemudian berkata dengan tenang. B. Bocah, kau jangan sombong. Terus serangku beritahukan padamu tidak nanti kau mampu menyambuti serangan tipu silatku Katsyutiao Hwaji kalau kau menghendaki dia hidup, kau harus pikir lagi masak-masak. Yo Chie Cong yang mendengar perkataan itu jadi melongo. Sebetulnya, jikalau Yo Chie Cong menggunakan tipu silatnya yang luar biasa, yaitu menggeser badan menukar bayangan dan menyerang Chin Dian Yeo secara tiba-tiba barangkali Chin Dian Yeo sudah tidak berkesempatan melancarkan tipu serangannya. Tetapi karena saat itu Yo Chie Cong sedang bersedih memikirkan nasibnya U Thai Heng, dalam pikirannya yang Kalutia sudah tidak dapat memikirkan itu. Sebaliknya Chin Dian Yeo, dalam hatinya diam-diam sudah merasa heran, pemuda ini dalam waktu yang sangat singkat dari mana bisa mendapatkan kepandayan ilmu silat yang begini tinggi? Ia mengerti bahwa kini ia tidak mampu lagi menandingi dirinya pemuda itu, tetapi iblis wanita ini banyak sekali akalnya. Ia dapat menggunakan kelemahan lawannya, maka lantas ia mendesak lagi setindak katanya. Bagaimana? Itu mudah sekali sebenarnya, asal kau mau menjadi anggota Pek Leng Hwe saja. Tiba-tiba Yo Chie Cong ingat akan pesannya orang berkedok kain merah bahwa dalam menghadapi sesuatu hal harus memikirkan masak-masak dulu baru bertindak maka saat itu ia lantas tidak bisa menjawab. Pada saat itu, dari atas pohon tiba-tiba terdengar suara orang disertai oleh suara ketawanya yang seperti orang gila. Rasa cilik, apakah kau benar-benar tidak takut pembalasan dari Tuhan? Chin Dianima ketika mendengar suara itu wajahnya lantas berubah seketika. Yo Chie Cong juga merasa pernah dengar suara itu, tapi untuk saat itu ia sudah lupa siapa orangnya. Dalam kagetnya, ia lantas dongakan kepalanya melihat ke arah pohon yang sangat lebat dengan daunnya. Tapi apa yang mengherankan, orang tua setelah perdengarkan suaranya tadi lantas tidak terdengar suaranya lagi sebab daun pohon sangat lebat, tidak bisa ditembusi oleh daya pemandangan mati orang biasa, hingga dapat diketahui di mana tempat sembunyinya orang itu. Kekuatan mendengar Yo Chie Cong pada saat itu sudah sampai ke taraf bisa mendengar suaranya muterbang sejarah kira-kira 10 tumbak jauhnya. Tapi heran ia tidak tahu kalau ada sembunyi di atas kepalanya selain daripada itu, suara orang yang bicara itu agaknya dari jarak jauh, tapi juga seperti dari tempat dekat, hingga membuat orang sukar mengenali letaknya. Maka benarkah tingginya kepandayan orang yang bicara itu, dari sini saja kita bisa ukur sendiri. Chin Bian Nyo sebaliknya sudah tahu siapa orangnya yang bicara tadi, maka saat itu ia sudah menjadi ketakutan, untung orang itu tidak unjukkan diri, hingga ia masih dapat kesempatan untuk lekas-lekas kabur, kalau tidak akibatnya sangat runyam. Tapi baru saja ia hendak angkat kaki, Yo Chie Tiong yang sudah murka, lantas menghadang di depannya. Chin Bian Nyo mau terpaksa mundur satu tindak. Kau hendak mabur. Tidak begitu gampang heh berkata Yo Chie Tiong dengan suara dingin. Chin Bian Nyo khawatir kalau orang yang bicara di tempat sembunyi tadi unjukkan diri, hingga tidak gampang lagi untuk ia kabur, ia harus segera meninggalkan tempat itu. Maka ia lantas menjawab, kau hendak berbuat apa? Tinggalkan obat pemunahmu, hari ini aku bebaskan kau, lain waktu kalau ketemu lagi kita perhitungkan kembali. Um, bebaskan aku, kau betul terlalu jumawa, kau mau serahkan obat pemunahmu atau tidak kalau tidak kau mau apa? Kalian sebelas orang jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Lagi sekali Chin Bian Nyo menengok ke tempat pohon lebat, kemudian berkata, obat pemunah? Itu gampang sekali. Setelah berkata, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah botol kecil dan keluarkan sebutir obat pil sebesar kacang. Nah, ambillah segera, sambil lemparkan pil itu kepada Yo Chie Cong, siapa menyambuti dengan dua jarinya. Apa masih ada urusan lain lagi tanya Chin Bian Nyo sambil unjukkan ketawanya yang kecut. Aku sudah kata, asalkan mau serahkan obat pemunah, aku bebaskan kau sekali lagi, pergilah gunung hijau tidak berubah, air biru tetap mengalir, sampai ketemu lagi di lain waktu kata Chin. Bian Nyo menengokol. Sehabis berkata ia lantas lompat masuk ke dalam jolinya, empat laki-laki yang pemikul joli itu lantas pikul jolinya dengan cepat sedang enam anak buahnya yang lain, dengan membawa empat mayat kawannya, juga lantas ikut kabur. Yo Chie Cong tidak nyana Chin Bian Nyo kali ini begitu mudah diajak urusan, hanya dengan beberapa patah kata gertakan saja sudah mengeluarkan obat pemunahnya. Ia memikirkan dirinya Utai Heng yang perlu segera ditolong, maka tanpa banyak pikir lagi lantas bikin hancur pil obat pemunah itu dan lari menghampiri Utai Heng. Sinona masih duduk di tanah dalam keadaan linglung, tidak bergerak juga tidak bersuara. Yo Chie Cong lantas jongkok di depannya, dengan perkataan penuh kasih sayang dia berkata, Adik Heng, kau telan pil pemunah ini, ada satu hari aku pasti balaskan sakit hatimu ini. Ia berkata sambil sodorkan obatnya ke dalam mulutnya Utai Heng. Bocah, kau sudah tidak ingin dia hidup lagi. Suara itu datangnya secara tiba-tiba, hingga Yo Chie Cong terperat dan urungkan maksudnya hendak memasukkan pil itu ke dalam mulutnya Sinona. Ketika ia angkat kepalanya, lantas dapat lihat seorang tua aneh setengah paderi setengah imam, berdiri di sampingnya. Bukan kepala ngirangnya Yo Chie Cong ia lantas buru-buru maju tiga tindak dan berkata padanya sambil membungkukan badan memberikan hormat, Boampu Yo Chie Cong menjumpai Lo Chie Ampue. Orang tua aneh yang baru datang itu adalah Fo Angko Hwesio, si Hwesio Gila, salah satu dari dua manusia aneh dalam merimba persilatan. Pantasan tadi Chin dia nima ketakutan setengah mati dan buru-buru lari meninggalkan tempat itu. Bocah, kau betul-betul sembrono. Apa kau kira si rase kecil itu benar-benar mau memberikan kau obat pemunah yang tulen? Apa itu obat palsu? Tanya Yo Chie Cong terkejut. HMM, Bocah, kau terlalu kekanak-kanakan, kau kira Chin Bie Hio itu perempuan macam apa? Hal ini, Lo Chie Ampue. Apa kau tidak percaya? Bukan tidak percaya, hanya bagaimana Lo Chie Ampue bisa tahu kalau obat pemunah ini adalah palsu. Bagaimana moralnya si rase itu, bisa diukur dari sifat gurunya. Menurut sifatnya Giyok Bin Giam Pue Fo Achitka suhunya Chin Bie Hio ni mau aku berani pastikan kalau obat itu ada palsu. Coba kau cium bagaimana baunya? Kalau baunya pedas dan menusuk hidung itu tandanya tulen. Kalau harum, haha, Bocah kau toh sudah pernah makan satu kali, bukan? Yo Chie Cong lantas mencium obat pil itu, benar saja baunya harum, tangannya memuncak. Dengan suara kerasia berkata pada dirinya sendiri, Chin Bie Hio, perempuan kejam, kalau aku tidak bisa beset kulitmu, aku bersumpah tidak mau jadi orang. Bocah, bagaimana tanya si Paderi gila? Harum baunya. Haha, kau sendiri toh sudah pernah makan satu kali, seharusnya tahu itu ada pil apa-apa itu ada pil sorga dunia. Sedikit pun tidak salah. Yo Chie Cong kepalanya seperti diguyur air dingin, matanya memandang wajah Uta Heng sejenak. Tiba-tiba ia berkata kepada Fo Angko Ho Siyo. Lo Chie Ampue Nona Uta ini, dia telah diberi makan obat beracun yang paling jahat di dalam dunia sia Ohun Siakutan dalam waktu tiga hari dia akan binasa dalam keadaan hancur badannya. Ini aku tahu. Kalau Lo Chie Ampue Nona Uta diberi makan obat beracun, dan tahu pula kalau pil ini ada palsu, mengapa siang-siang tidak unjukkan diri memperingatkan perempuan jahat tadi? Sudah tentu tadi Bo Ampue Nona Uta tidak gampang-gampang melepaskan dirinya perempuan jahat itu berlalu begitu saja. Tapi sekarang? Sekarang bagaimana? Nona Uta sudah tidak dapat tertolong jiwanya lagi jawabnya Yo Chie Chong dengan suara masgul. Fo Angko Ho Siyo melirik pada Yo Chie Chong sejenak, lantas berkata. Bocah ini ada urusanmu sendiri orang kau yang melepaskan, obat palsu juga kau sendiri yang minta dan yang terima, hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan aku si Ho Siyo gila. Yo Chie Chong merasa sangat kegelisah, tapi tahu bahwa Lo Chie Ampue ini ada seorang yang suka bergurau dan adatnya memang gila-gilaan, barangkali ia masih mempunyai daya lain untuk menolong dirinya Uta Heng. Maka ia lalu berkata dengan suara cemas, hal ini Bo Ampue mengharapkan sangat pertolongan Lo Chie Ampue. Hektometer, Bocah, aku si Ho Siyo gila bagaimana berani berlaku gegabah. Bocah perempuan ini sudah berani meninggalkan engkongnya pergi menemui kekasihnya, sudah sepantasnya kalau dia ketularan. Yo Chie Chong ketika mendengar perkataan Fo Angko Ho Siyo, wajahnya merah seketika. Dalam hatinya diam-diam berpikir, Ho Siyo gila ini bagaimana bisa tahu kalau adik Heng itu kabur untuk mencari aku? Jikalau ada apa-apa telah terjadi atas diri adik Heng ngkongnya tentu akan mencari aku. Meski ini ada urusan kecil, tapi aku toh tidak dapat membiarkan adik Heng mati begitu saja. Karena berpikir demikian, hatinya semakin gelisah, akhirnya ia merengek-rengek kepada Fo Angko Ho Siyo. Lo Chie Ampue jiwanya nona utti cuma tinggal beberapa hari habis mau apa. Mau mencari cindianimau lagi tidak gampang, waktunya barangkali sudah terhambat habis kau hendak berbuat apa. Kalau Lo Chie Ampue tak dapat menolongnya, terpaksa Bo Ampue hendak mencari cindianimau lagi untuk minta obat pemunahnya. Kemana hendak kau cari? Pek Leng Hwe, kau tahu pasti dia mau memberikan kau obat pemunahnya. Tentang ini, asal bisa menemukan padanya, Bo Ampue tidak mau sudah kalau belum tercapai maksud Bo Ampue. Huh, huh, bocah, hitunglah kau bisa menemukan padanya. Tapi pusat Pek Leng Hwe adalah di Hyukeng pergi pulang paling sedikit kau harus memerlukan waktu 4 hari, apakah bocah perempuan ini bisa menunggu begitu lama? Yo Chie Chong sebenarnya dalam perjalanan hendak menuntut balas kepada Chie Impang, tidak nyana di tengah jalan menemukan kejadian demikian, yang tidak boleh tidak ia harus turut campur tangan. Tapi ia sekarang harus sesalkan perbuatannya sendiri yang begitu mudah melepaskan dirinya Chin Bienio. Lo Chie Ampue, terhadap soal ini sudah tahu betul, tapi bagaimana Lo Chie Ampue membiarkan Bo Ampue melepaskan dirinya Chin Bienio dan tidak mau mencegah, sekarang bagaimana dengan jiwanya Nona Utti ini? Haha, bocah, kau ternyata pintar menyangkal. Taruh kata jiwanya anak perempuan ini binasa di tanganku, tapi toh bukan aku yang suruh kau melepaskan dirinya Chin Bienio? Si Hwes Hio gelah itu nampaknya masih tidak tergerak hatinya barang sedikit, ia masih tetap dengan membawa adatnya sendiri. Yo Chie Chong menjadi penasaran, maka ia lalu berkata dengan sengit. Bo Ampue ada satu permintaan yang tidak patut, harap Lo Chie Ampue suka terima baik coba kau terangkan. Tolong Lo Chie Ampue menjaga dirinya Nona Utti untuk sementara, dan kah sendiri hendak berbuat apa? Mencari Chin Bienio, kiranya dia masih belum pergi terlalu jauh, Bo Ampue akan kejar sekuat tenaga. Jikalau tidak kecanda, untuk sesaat lamanya Yo Chie Chong membisu, tapi sebentar kemudian matanya nampak beringas, ia lantas menjawab dengan suara keras. Jikalau tidak dapat mencandak dan dalam waktu tiga hari tidak bisa dapatkan obat pemunah, Bo Ampue akan terus pergi ke Kike yang mengubrak abrik pusatnya Pek Leng Hue guna menuntut balas sakit hatinya Nona Utti. Fu Angko Hwes Hio lantas tertawa terbahak-bahak. Bagus bocah, orang beribadat sudah sepantasnya kalau berlaku welas asih. Aku si Hwes Hio gila kalau tidak mencegah kau melakukan perbuatan gila ini, bukankah nanti akan diceburkan ke dalam neraka? Yo Chie Chong merasa gemas dan mendongkol, kalau bukan karena berhadapan dengan orang berkedudukan begitu tinggi dan pernah menerima budinya begitu besar, barangkali ia sudah naik darah ketika itu. Saat itu ia cuma bisa memandang si Hwes Hio gila dengan hati mendolu, dengan tanpa disadari keringat dingin sudah membasahi dahinya. Fu Angko Hwes Hio rupanya sudah menganggap cukup mempermainkan dirinya anak muda itu, lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak, bocah, jawab pertanyaanku dahulu. Silahkan. Kau pernah menelan mustikanya binatang liong kau benar? Dan kemudian makan telurnya burung Raja Wali Raksasa? Yo Chie Chong merasa heran, soal ini hanya si pengai linglung dan cucu perempuannya serta si orang aneh berkedok merah bertiga orang saja yang mengetahui, dari mana si Hwes Hio gila ini bisa dapat tahu. Tapi meski dalam hati merasa heran, ia toh menjawab juga sambil langgukan kepala. Benar. Tahukah kau bahwa saat ini dalam dirimu sudah mempunyai kekuatan tenaga dalam lian kek Chin Hie yang sudah tidak ada ternya dalam merimba persilatan? Hal ini, Bo Ampue tidak begitu faham. Mustikanya binatang guli yang kau, termasuk semacam kekuatan yang bersifat dingin, ialah im murni, sedang telurnya burung Raja Wali Raksasa, termasuk kekuatan yang bersifat panas, ialah yang murni. Kekuatan LM dan yang yang tergabung menjadi satu, berubah menjadi kekuatan tenaga dalam lian kek Chin Hie yang sudah tidak ada taranya. Mendengar keterangan itu, Yo Chie Chong dia merasa girang, tapi kalau ia mengingat jiwanya U Tha Heng yang cuma tinggal tiga hari, perasaan sedih tidak dapat dicegah lagi, maka ia hanya menjawab NG, NG saja. Fu Angko Hu Shio berkata pula, kekuatan tenaga dalam lian kek Chin Kia itu, kalau bertemu keras lantas menjadi lunak, dan kalau bertemu lunak lantas menjadi keras jika sudah terlatih benar tenaga dapat digunakan menurut kemauan seng hati, keras atau lunak bisa menurut kehendak hati sendiri, hingga kekuatannya melebih dari segala kekuatan tenaga dalam yang mana saja terutama untuk menghadap tenaga im yang lunak dan segala kekuatan. Kekuatan tenaga yang bagaimana berbisa, ada merupakan senjata yang paling ampuh. Yo Chie Chong merasa tergerak hatinya, mendadak ia ingat jiwanya sendiri hampir saja binasa di dalam tangannya liat yang lokoai yang menggunakan ilmunya liat yang chiang. Jikalau benar seperti apa yang dikatakan oleh si Hu Shio Gila, bahwa bertemu kekuatan keras bisa berubah lunak, tapi bagaimana saat itu tidak kelihatan khasiatnya? Mungkin ia masih belum tahu khasiat ini, sehingga percuma saja ia mempunyai kekuatan yang begitu mujijat, yang ternyata masih belum mengerti menggunakannya. Tolong lo Chiang Pui E suka memberi keterangan bagaimana harus melatih kekuatan ini supaya bisa digunakan menurut kehendak hati tanya Yo Chie Chong. Sekarang jangan kita bicarakan soal itu dulu, nanti terlantar urusan penting. Yang paling perlu adalah menolong jiwa orang lebih dulu. Yo Chie Chong baru sadar, benar jiwa Uta Heng masih belum ketahuan bagaimana ia sendiri sebaliknya membicarakan soal lain. Menolong jiwa nona Uta Heng sekarang kau malah tidak gelisah? Bukan begitu, dari mana datangnya obat pemunah racun? Obat pemunah racun. Haha, bocah, kau sendiri sudah cukup untuk menolong dia, buat apa obat pemunah? Yo Chie Chong merasa heran, sampai mundur setindak. Bo Ampue E bisa menolong dia benar, kau bisa menolong dia. Terhadap segala ilmu ketabiban Bo Ampue sedikit pun tidak mengerti, apalagi. Aku si Hu Shio gila, kata kau bisa menolong dia tidak nanti bisa salah lagi sekarang kau pondong perempuan ini, dan ikut aku ke tempat yang sunyi. Di sini ada jalan raya, kurang pantas. Yo Chie Chong agak sangsi sejenak tapi kemudian pondong dirinya Uta Heng. Fu Angko Hu Shio secepat kilat sudah berada di tempat 10 tombak lebih jauhnya. Yo Chie Chong kerahkan seluruh kepandainya, dengan cepat ia mengikuti jejaknya Hu Shio itu, seolah-olah bintang sapu meluncur ke arah kanan jalan raya. Tidak antara lama, mereka sudah mulai menanyak jalanan ke atas gunung. Tapi, betapapun Yo Chie Chong berdaya kerahkan seluruh kepandainya, masih tetap terpisah sejarak 10 tombak dengan Fu Angko Hu Shio, biar bagaimana ia tidak berhasil mengeyar. Hingga diam ia memuji benar, tidak kecewa ia menjadi orang luar biasa dalam kalangan Kang O. Dengan cepat mereka sudah mendaki dua buah bukit dan baru berhenti setelah tiba di satu tempat di lamping gunung yang agak menonjol bentuknya. Letakkan dia, bocah perintah Fu Angko Hu Shio. Yo Chie Chong menurut, ia letakkan dirinya Uta Heng di tanah. Bocah, kekuatan tenaga dalammu pada saat ini, di dalam dunia Kang O sudah sukar mencari tandingan. Yo Chie Chong diam, ia ingat pertempuran hebat di Chie Lipeng pada beberapa hari berselang, kalau bukan si orang aneh berkedok merah yang memberi pertolongan, terang ia sudah binasa di dalam tangannya lihat yang loko ai, bagaimana masih dikatakan tidak ada tandingannya. Tapi Bu Ampue merasa bahwa kepandayan Bu Ampue masih belum cukup untuk menghadapi dunia Kang O, demikian ia menjawab sambil ketawa getir. Haha, bocah, ambekanmu sungguh besar, apakah kau ingin menjadi orang kuat nomor satu di dalam rimba persilatan? Cuma hal ini juga bukan satu kemustahilan yang kau tidak bisa dapatkan, itu tergantung dengan keberuntunganmu sendiri. Ia berhenti sejenak kemudian berkata pula, aku sudah kerahkan seluruh kekuatanku, tapi kau dengan memondong dirinya satu orang, masih bisa mengikuti dalam jarak sepuluh tumbak tidak sampai ketinggalan. Hal ini, aku sih was hiu gila sungguhnya merasa sangat kagum. Ciam Pue terlalu memuji. Bo Cah, sekarang aku hendak beritahukan caranya melatih ilmu liang kek cin hielo Ciam Pue, menurut pikiran Bu Ampue, sebaliknya menolong jiwanya nona utai dulu ada. Lebih penting. Eh, Bo Cah, bagaimana kau hendak menolong? Yu Cie Cong dibikin melengak oleh pertanyaan ini, pikirnya, bukankah tadi ia sendiri yang berkata bahwa aku bisa menolong dirinya nona utai, tapi bagaimana sekarang berbalik berkata demikian. Fu Anggo Hwesio lantas berkata sambil ketawa cekikikan. Bo Cah, kau jangan marah dulu, pertama kau harus menggunakan waktu satu hari satu malam, untuk mengumpulkan dua kekuatan tenaga murni dalam badanu, Kemudian dengan kekuatan tenaga itu kau baru bisa menolong dirinya nona itu Yu Cie Cong kini baru mengerti. Wajahnya Fu Anggo Hwesio mendadak berubah menjadi sungguh. Bocah kau duduk dulu, sebelum kau mulai, aku si Hwesio gila masih ada satu hal yang sangat penting, harus ku jelaskan padamu lebih dulu, supaya lain hari tidak timbul kerualan. Yu Cie Cong menurut, ia duduk di depannya si Hwesio. Fu Anggo Hwesio lantas berkata, sekarang kau harus menjawab pertandaanku dengan terus terang, kau cinta kepada Bocah. Perempuan ini atau tidak? Yu Cie Cong kemekmek. Ia tidak sangka si Hwesio gila akan mengajukan pertanyaan demikian, maka seketika itu wajahnya lantas berubah merah, tidak bisa menjawab. Heh Bocah, kau tidak cinta padanya. Lo Cie Ampue, cinta atau tidak ada hubungan apa dengan menolong jiwanya dia besar sekali hubungannya. Kau harus jawab dulu, kau sebetulnya cinta atau tidak Bo Ampue, Bo Ampual, tidak menyangkal memang cinta padanya, cuma saja cinta itu. Memang tidak bisa terlaksana heran, apa sebabnya? Bo Ampue bisa mencelakakan dirinya, karena Bo Ampue sudah mempunyai kekasih orang lain seorang yang mempunyai wajah seperti kau ini, sudah tentu tidak terluput dari godaan banyak orang perempuan. Tidak ini tidak begitu penting, asal kau bisa mencintai dia dengan tulus hati, urusan mudah dibereskan. Tapi, Bo Ampue tidak bisa berbuat demikian. Hai, kenapa? Apakah sudah gila? Kasih bocah perempuan ini begitu besar cinta kasihnya terhadap dirimu, dia kabur dari damping nengkongnya, perlunya hanya hendak mencari kau. Dan sekarang jiwanya terancam bahaya, kau sendiri masih bisa mengatakan demikian? Apakah sudah tidak mempunyai perasaan tanggung jawab? Kasian juga nasibnya si pengai Linglung, bagaimana? Perasaannya kalau dia mengetahui hal ini. Kabarnya dia juga sudah terbirit meninggalkan Pulau Batu Hitam untuk muncul lagi di dunia Kang O? Apa Lem Tay Lo Chiang Pue sudah meninggalkan Pulau Batu Hitam? Orang tua itu cuma mempunyai satu cucu perempuan ini saja, kau pikir sendiri, ia gelisah atau tidak ketika mengetahui cucu perempuannya itu telah kabur. Dan sekarang di mana adanya dia si orang tua? Aku dengan dia telah memencar diri untuk mencari anak perempuan ini. Kami sudah berjanji tiga bulan kemudian akan bertemu di kota Tiang Soa, sekarang kau tidak perlu tanyakan hal ini, kau harus jawab dulu padaku, kau cinta padanya atau tidak? Bo Am Pue sebetulnya memang tidak boleh mencintai dia. Oleh karena lebih dulu kau sudah ada mencintai lain perempuan ya, tapi diakini sudah tidak ada lagi di dalam dunia. Di wajahnya Yo Chiye Chong nampak sangat berduka, ia dongakan kepala memandang ke langit, agaknya hendak mencari-cari bayangan kekasihnya yang sudah tiada, tapi juga seperti mengenangkan semua kejadian bimasa lampau yang sangat mengenaskan itu. Untuk pertama kalinya ia mencintakan satu wanita, dan wanita itu kini sudah berlalu meninggalkan padanya, meninggalkan, untuk setitik lamanya. Maka ia telah membawa pergi semua perasaan hatinya, itu benar-benar merupakan satu tragedi yang sangat mengenaskan. Oleh karena kedukaanmu yang sangat hebat itu, maka kau tidak memikirkan untuk mencintakan lain orang lagi demikian. Fu Anggo Hwasio menanya. Ya, sebab dia sudah membawa semua perasaan hatiku selain daripada itu, Bu Ampua juga sudah bersumpah, asal urusan Bu Ampua sudah selesai, Bu Ampua akan menyusul arwahnya ke Alembaka. Fu Anggo Hwasio anggukan kepalanya, agaknya juga terharu oleh cinta sejatinya Yo Chiye Chong. Setelah hening sejenak, ia lalu berkata pula, Bo Cah, kau suka melihat dia binasa Bu Ampua tidak mempunyai maksud demikian, asal bisa menolong jiwanya Nona Uthai Heng. Bu Ampua tidak sayang berkorban. Baik kalau begitu, kau harus berkorban satu kali Bu Ampua masih belum paham maksudnya. Di waktu mengobati lukanya, kau harus bersentuhan daging dengan dia. Dengan mulutmu kau masukkan hawat tenaga kekuatan lian kekcin KHAI melalui mulutnya, dan dengan telapakan tanganmu kau menyalurkan hawat kekuatan tenaga yang kekcin Goan melalui jalan darah Beng Hun Hiat. Tindakan berbareng ini dapat mengalirkan kekuatan tenaga imdani yang ke dalam badannya, dengan demikian baru bisa mendesak keluar racun yang mengeram di dalam badannya. Coba kau kata, meski anak-anak orang rimba persilatan tentunya tidak terlalu kukuh dengan peradatan kuno, tapi dengan bersentuhan begitu rupa, apakah dia masih bisa kawin dengan orang lain? Apalagi lelaki yang ia cintai adalah kau sendiri. Apa sudah tidak ada lain jalan tidak ada. Sekarang Yo Chie Cong menghadapi satu ujian yang berat. Ia tidak dapat mengantapi Utai Heng binasa begitu saja, tapi ia juga tidak dapat menerima usul si Hwes Shio Gila, yang berat mengadakan perjanjian untuk sehidup semati dengan Utai Heng. Ia tidak menyangkal bahwa ia sesungguhnya juga menyintai Utai Heng, tapi ia tidak boleh menyintai Nona itu, sebab kematiannya Siang Ko An Kiao, si gadis baju merah yang juga ia cintai, sudah membawa pergi semua perasaan hatinya. Juga karena ia sudah bersumpah hendak menyusul arwahnya, ia tidak boleh melanggar sumpahnya sendiri. Kalau ia terima baik usulnya Fo Ang Ko Hwes Shio, terang ini akan merupakan satu tragedi pula. Tapi untuk sekarang ini, apa daya? Setelah memikir bulat-balik, akhirnya ia mengambil keputusan untuk terima saja dulu permintaan si Hwes Shio Gila. Utai Heng ada satu wanita bijaksana, setelah sembuh dari penyakitnya, ia nanti akan jelaskan duduknya perkara dengan sabar, rasanya masih tidak terlambat. Yang sekarang ini adalah menolong jiwanya terlebih dahulu setelah mengambil keputusan tetap ia lantas berkata kepada Fo Ang Ko Hwes Shio, Bo Ampue sekarang bersedia menurut perintah Lo Chi Ampue. Haha, bocah, kau tidak boleh ragu-ragu. Kalau tidak, di kemudian hari apabila si orang tua pengai linglung mencari aku untuk membuat perhitungan, aku si Hwes Shio Gila tidak dapat mengampuni dirimu. Yo Chi Ye Chong anggukan kepala sambil ketawa getir. Baiklah, sekarang kau boleh mulai melatih ilmumu berkata Fo Ang Ko Hwes Shio yang lantas memberi petunjuk bagaimana caranya harus melatih ilmunya yang hebat itu. Yo Chi Ye Chong tiba-tiba menanya dengan perasaan heran, apakah Lo Chi Ampue pernah melatih ilmu liang kek cinguan ini? Aku si Hwes Shio Gila mempunyai rejeki begitu besar bagaimana Lo Chi Ampue bisa mengetahui begitu jelas? Pengertianku ini aku dapatkan dari kitab Bulim Siu Kiai Lok, kumpulan segala ilmu silat yang aneh, dari catatan buku itu aku sekarang ajarkan kepada kau. Menurut catatan dari kitab itu, harus orang yang mempunyai kekuatan tenaga im dan yang yang cukup kuat baru bisa melatih ilmu liang kek cinguan ini berarti hanya orang yang mempunyai rezeki dapatkan dua macam kekuatan itu saja yang bisa mempunyai kepandaya ilmu istimewa ini. Kalau begitu, jika tidak kebetulan menemukan pengalaman gaib, lantas tidak ada orang yang bisa melatih ilmu luar biasa itu. Dan Lo Chi Ampue yang menulis kitab itu berdasarkan apa? Masih ada semacam orang lagi dapat melatihnya, orang macam apa? Dengan dua orang yang mempunyai kekuatan ilmu luakang yang sangat tinggi, tapi ada melatih ilmu kekuatan tenaga im dan yang yang sangat berlawanan, kemudian dengan menggunakan care dari kalangan Buddha, kedua kekuatan im dan yang itu disalurkan ke dalam badannya seseorang, orang itu bisa juga melatih ilmu kekuatan yang sangat hebat ini. Yo Chie Chong merasa sangat kagum terhadap pengetahuannya Fonger Goh Hwashio dalam hal ilmu silat yang begitu luas. Sambil duduk bersila menundukkan kepala dan mengheningkan ciptanya, ia melatih ilmunya liang kek cinguan. Tiga hari kemudian Yo Chie Chong sudah masuk ke tingkat seperti orang yang berada di antara sadar dan tidak sadar. Seng waktu telah berlalu terus tanpa terasa. Esok hari menjelang tengah hari sekitar badannya Yo Chie Chong telah diliputi oleh selapis hawa yang berupa asap berwarna putih tercampur merah, kabut merah putih ini adalah tanda keistimewaannya ilmu liang kek cinguan. Di jidatnya Yo Chie Chong, keringat sebesar biji kacang kedele nampak menetes turun saat itulah, merupakan saat yang paling genting dan berbahaya jika terkena goda, bukan saja akan lenyap segala jari payahnya, tapi juga ada kemungkinan akan kemasukan iblis jahat, sehingga orangnya akan menjadi bercacat untuk seumur hidupnya. Fu Angku Hu Shio meski kepandainya sudah mencapai taraf yang tertinggi, tetap senantiasa melindungi keselamatan Yo Chie Chong, namun demikian, ia juga tidak berani gegabah setiap saat dengan tidak berhenti-hentinya ia meronda di sekitar tempat tersebut. Keadaan nona utah yang masih tetap seperti orang linglung, ingatannya hilang sama sekali, dengan badan lemah, ia rebah terlentang di tanah tanpa bergerai terhadap segala urusan yang terjadi di depan matanya sedikitpun ia tidak mengetahui. Kabut merah putih yang tersebar dari badannya Yo Chie Chong, makin lama makin tebal sekujur badannya nampak gemetaran, suatu tanda bahwa kekuatannya Liang Kek Chin Goan sudah nyelusup ke seluruh tubuhnya. Fu Angku Hu Shio nampaknya sangat terperanjat terhadap hasil yang telah didapat oleh anak muda itu, hingga dalam hatinya diam berpikir, bocah ini setelah berhasil mendapatkan ilmunya yang hebat ini, tidak bedanya seperti macan yang tumbuh sayap. Dalam kalangan Kang O, barangkali sudah tidak ada seorang pun yang mampu menandingi si bocah ini meski agak berat napsunya membunuh, tapi budinya luhur, rasanya tidak sampai terierumus ke dalam kejahatan. Kalau tidak sungguh menyeramkan sekali akibatnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara pekekan yang nyaring memecahkan kesunyian tempat tersebut, hingga tempat belukar yang sunyi itu seolah-olah berubah menjadi seram keadaannya. Meski waktu itu sudah tengah hari, tapi suara pekekan yang kedengarannya menyeramkan itu, cukup membuat berdiri bulu roma. Fu Angku Hu Shio juga terkejut, entah siapa orangnya yang akan datang itu. Kawan ataukah lawan orang yang lewat secara kebetulan ataukah mencari story? Untuk membuktikan kebenarannya, dengan cepat ia lantas lompat melesat ke atas batu cadas. Di bawahnya batu cadas itu, Yo Chie Chong yang sedang melatih ilmunya Liang Kek Chin Goan sedang mencapai taraf yang paling genting dan berbahaya, sedang di sampingnya masih ada Nona U Tha Heng yang masih menantikan pertolongannya, hingga dua anak muda-muda itu sedikit pun tidak mempunyai kekuatan tenaga untuk melawan bahkan keadaannya sangat menguatirkan. Suara pekekan seperti suara setan itu makin lama kedengarannya makin dekat. Di antara suara pekekan itu juga terdengar suara berkibarnya pakaian orang, terang yang datang itu bukan cuma seorang saja. Fu Angku Hu Shio dengan matanya yang tajam, terus mengawasi ke arah orang ini. Makin dekat bayangan orang itu kelihatan makin tegas. Ternyata jumlahnya ada delapan orang. Dari gerakan mereka dapat ditarik kesimpulan, bahwa orang-orang ini semuanya ada mempunyai kepandayan ilmu silat yang cukup tinggi. Baru saja suara pekekan itu berhenti, bayangan orang itu sudah loncat melesat ke puncaknya batu cadas. Fu Angku Hu Shio delikan sepasang matanya, mengawasi orang tersebut. Ternyata Chin Bian Nimao juga terdapat di antara delapan orang itu. Apa maksud kedatangan mereka, rasanya tidak sukar diduga. Orang yang pertama unjukkan diri itu wajahnya sangat jelek dan menakutkan, hingga membuat orang yang melihatnya seperti menemukan setan di waktu tengah hari. Orang itu tingginya cuma tiga kaki, paha dan lengannya sangat pendek hingga bentuknya seperti anak, tapi kepalanya luar biasa besarnya, sungguh tidak seimbang dengan keadaan badannya, begitu pula keadaan panca inderanya, sepasang matanya kecil sipit dan tidak beralis, sedang hidungnya besar seperti hidung singa, tapi mulutnya monyong. Di atas kepalanya ada tumbuh rambut warna kuning yang sangat garang. Dengan itu saja, sudah cukup membuat orang bergidik. Enam orang lainnya, adalah itu lima pasang muda-mudi pengiringnya Chin Bian Nio, yang sepasang di antaranya sudah binasa di tangannya Yo Chie Cong, hingga kini cuma tinggal lima pasang atau sepuluh orang. Fu Angkou Hweshyo setelah ketawa terbahak-bahak lantas berkata sambil mengawasi manusia jelek itu. Angputan, selamat bertemu sudah beberapa puluh tahun kita tidak bertemu, kiranya kau masih belum mampus. Kiranya manusia jelek luar biasa ini adalah Angputan, si manusia jelek nomor satu yang namanya pernah menggetarkan dunia Kang Ou. Manusia jelek ini sampai di mana tinggi kepandainya sesungguhnya sukar dijajaki. Ia termasuk orang yang berada di tengah-tengah antara kebaikan dan kejahatan. Manusia jelek nomor satu itu dengan matanya yang sipit, setelah perdengarkan suara ketawanya yang aneh dan menyeramkan, baru menjawab. Hweshyo gila, kau jangan bermain gila terus-terusan, kemana perginya dua bocah cilik itu? Mereka ada orang-orang yang dimaui oleh ketua kami, maka aku minta dengan hormat supaya kau suka serahkan saja kepada kami. Sambil ketawa bangga cindiani mau turut bicara. Fu Angkou Lociampoe, kau toh tidak bisa hilang kalau tidak tahu bukan? Fu Angkou Lociampoe tidak maulah deni padanya, sebaliknya berkata kepada Angpetan. Eh, bocah, sungguh bagus nasibmu, sejak kapan kau menjabat tugas sebagai pengawal bunga berjiwa ini? Pertanyaan Fu Angkou Lociampoe ini membuat merah wajahnya Angpetan. Cindiani mar menampak Fu Angkou Lociampoe tidak perdulikan pertanyaannya, sangat tidak enak perasaannya. Ia lalu kerlingkan matanya dan berkata kepada Angpetan. Anghox Hoat, pelindung hukum, aku lihat tidak usah kau banyak bicara, sebaiknya kita geledah saja. Fu Angkou Lociampoe sangat gelisah, ia tahu benar kepandaian dan kekuatannya manusia jelek nomor satu ini. Dulu dengan ia hanya selisih setingkat saja, tapi kini setelah beberapa puluh tahun telah lalu, entah ia ada melatih ilmu kepandaian apa lagi? Jika manusia jelek ini harus mengerocok padanya, sesungguhnya juga sangat runyam, apalagi Yoci Ye Chong saat itu sedikit pun tidak boleh diganggu. Maka seketika itu lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak. Rasa cilik, tahukah kau siapa adanya bocah perempuan itu? Siapa dia Cindiani mau balas menanya. Cucu perempuannya si pengei linglung Lemtai. Cindiani mau terperanjat. Ia tahu bahwa Lemtai Kun Siu dengan Pak Hang Fo Angkou Ho Siu ini ada merupakan sepasang manusia aneh dalam merimba persilatan. Baginya, satu saja sudah tidak berani mengganggu, apalagi dua. Kedatangannya kali ini, pertama karena ia masih penasaran dan tidak bisa melupakan dirinya Yoci Ye Chong yang cakap tampan, ia belum merasa puas kalau belum bisa dapatkan dirinya anak muda itu. Dan kedua, karena mengandah manusia jelek nomor satu ini yang membantu, kalau tidak biar bagaimana ia tidak berani menemui Fo Angkou Ho Siu. Ho Siu gila, buat aku si orang siang tidak pertulis siapa itu Lemtai atau Pak Bong berkata Angpetan sambil goyangkan kepalanya yang besar. Hihi, bocah, apakah kau memangnya sengaja hendak mencari story dengan aku si Ho Siu gila? Tak asal kau unjukkan di mana tempat sembunyinya kedua bocah cilik itu, antara kita tidak akan terjadi apa-apa. Om Yed Tuhut, kalau begitu aku si Ho Siu gila nanti akan berdosa besar. Angputan lantas sulapkan tangannya dan berkata kepada Chin Bienio, Ho Siu, kalian pergi geledah. Dengan demikian, suasana menjadi sangat tegang. Sebetulnya tidak perlu digeledah, asal turun ke bawah mereka sudah bisa menemukan orang yang dicari. Pada saat itu, Yo Chi Ye Chong yang berada di bawah lebang batu itu sudah mencapai taraf terakhir dalam latihannya ilmu gaib itu, kabut merah putih yang meliputi dirinya, perlahan sudah mulai terisak masuk ke dalam badannya. Sementara Chin Bienio setelah mendengar perkataan Angputan, lalu ulapkan tangannya kepada enam pengiringnya, hingga sebentar kemudian tujuh orang itu sudah pada loncat turun ke bawah. Fu Angko Ho Siu dalam cemasnya, dengan cepat mengirim serangannya yang amat dasyat untuk mendesak mundur kepada orang itu. Serangannya yang dilancarkan dalam keadaan mendesak itu, dapat diduga betapa hebatnya. Maka Chin Bienio dan enam pengiringnya telah terdorong balik dan merasa darah di dadanya pada menggolak hebat. Tepat pada saat orang itu didorong balik oleh kekuatan tenaga yang dilancarkan oleh Fu Angko Ho Siu, Angputan juga secepat kilat sudah melancarkan serangannya kepada dirinya Ho Siu gila. Fu Angko Ho Siu yang sedang melancarkan serangannya kepada Chin Bienio dan pengiringnya, belum sempat menarik kembali tangannya, serangan si manusia jelek nomor satu sudah datang mendesak dirinya. Dalam kagetnya, ia terpaksa lompat ke samping sampai lima kaki, untuk menghindarkan serangan Angputan yang amat dasyat itu. Angputan pentang bacotnya sambil ketawa bangga. Ho Siu gila yang merupakan salah satu dari sepasang manusia aneh dalam merimba persilatan, kiranya cuma begitu saja. Tapi Fu Angko Ho Siu ada seorang yang sudah mempunyai kedudukan dan kepandayan tinggi, dengan sendirinya juga mempunyai kesabaran luar biasa. Maka ia tidak ambil pusing ejekan manusia jelek itu, ia hanya memikirkan dengan care bagaimana supaya dapat menahan sampai Yo Chie Chong selesaikan latihannya. Jika Yo Chie Chua sudah berhasil dengan ilmunya itu, sudah cukup untuk menghadapi manusia jelek nomor satu ini, bahkan masih belum ada artinya buat ia. Tapi sekarang dalam keadaan demikian, sedikit suara saja juga sudah cukup membikin celaka dirinya anak muda itu. Fu Angko Ho Siu tadi turun tangan merintangi tindakannya Chin Bien Yo, ia seperti juga memberitahukan bahwa orang-orang yang mereka cari itu benar-benar ada di bawah batu cadas itu. Chin Bien Yo sehabis menerima serangan Fu Angko Ho Siu yang sangat hebat itu, terus ketakutan beberapa kali ia hendak bergerak lagi, tapi tidak berani melanjutkan ia sangat mengharapkan si manusia jelek nomor satu segera turun tangan untuk merintangi si Ho Siu, supaya bisa bergerak dengan leluasa. Fu Angko Ho Siu meski di luarnya kelihatan tenang saja, tapi dalam hatinya sebetulnya sangat gelisah, perasaannya itu hanya Tuhan saja yang tahu sebab jika sedikit salah bertindak saja, akibatnya terialu hebat. Namanya sendiri akan runtuh, itu masih merupakan soal kedua, tapi Yo Chie Cong yang bakal menjadi orang kuat idam-idaman dalam rimba persilatan akan menjadi batal dan cacat karenanya. Waktu itu ia lantas kerahkan seluruh kekuatannya, siap untuk menghadapi segala kemungkinan, siapa saja yang lompat turun ke bawah, ia akan bunuh mati dengan lantas. Suasana pada saat itu, sesungguhnya sangat genting. Mendadak si manusia jelek nomor satu itu mengeram. Geledah. Perintah ini disusul dengan gerakan serasang tangannya, yang dengan kecepatan bagaikan kilat telah meneriang kepada Fuangku Huashio sedang Cien Bienio dan enam pengiringnya juga pada saat itu sudah loncat lagi. Fuangku Huashio yang merupakan salah satu dari dua manusia aneh di dalam rimba persilatan, sudah tentu bukan seorang sembarangan. Apalagi ia sudah siap sedia dengan seluruh kekuatannya untuk menghadapi segala kemungkinan, maka ketika si manusia paling jelek turun tangan melancarkan serangannya, seperti kilat cepatnya ia juga mengimbangi serangan tersebut dengan gerakan badannya yang luar biasa gesitnya, hingga terhindar dari serangan lawannya. Yang dilakukan secara tiba-tiba itu, kemudian dengan sepasang lengan bajunya ia mengebut dari tengah udara. Cien Bienio yang baru bergerak segera merasakan suatu kekuatan hebat yang sangat aneh meluncur dari tengah udara menyerang padanya. Untung ia bisa berlaku cerdik dan sebat, dengan jalan jungkir balik ia kembali ke atas batu cadas. Enam anak buahnya, dua di antaranya sudah terjungkal ke bawah jurang tanpa bisa mengeluarkan suara, sedang yang satu lagi bisa menyelamatkan diri dengan jalan bergulingan di tanah. Fuang Kou Hwashio setelah berhasil mencegah maksud orang-orang itu dengan ilmunya Liwin Huthiat, lantas balik ke tempat di mana tadi ia berdiri, dengan tidak mengunjukkan perubahan sikap apa-apa. Serangannya si manusia jelek nomor satu yang kembali mengenakan tempat kosong, bukan kepala ngusernya, sehingga rambutnya sampai pada berdiri. Ia merasa sangat penasaran, maka setelah perdengarkan suara geramnya yang bebas, lalu maju lagi, sepasang tangannya dengan sikap dan gerak yang berisik, telah melancarkan serangan pula dengan berbareng serangannya sangat aneh sekali. Fuang Kou Hwashio tiba-tiba menyebut, On Me Tuhut, sepasang lengan bajunya lantas dikebutkan dengan berbareng, untuk menyambuti serangan yang amat aneh itu. Kali ini ia juga menggunakan serangan tipu silat Lee Win Hood Hiat yang tidak kalah anehnya dari serangan si manusia jelek. Tapi serangan kedua pihak itu sebetulnya tidak dilancarkan sepenuhnya, asal gerakan pihak lawan mengunjukkan tanda bisa memecahkan serangannya, lantas akan ditarik kembali untuk merubah gerakannya. Dengan demikian, nampaknya kedua belah pihak tidak bertempur secara sungguh, hanya hendak mencoba kekuatan lawannya. Tapi pertempuran dalam kalangan orang kuat ini, memerlukan pemusatan tenaga, pikiran dan semangat, sedikit lengah saja, lantas bisa digulingkan oleh lawannya, maka sesungguhnya ada sangat berbahaya. Fuang Kou Hwashio benar-benar tidak menduga bahwa manusia jelek nomor satu ini sesudah beberapa puluh tahun tidak bertemu, ternyata mendapat kemajuan begitu pesat kepandaya ilmu silatnya, dan hampir mengimbangi kekuatannya sendiri, maka ia juga tidak berani memandang ringan. Chin Biyanyo dan sisa pengiringnya, saat itu sudah dibikin kesima oleh tipu pukulan yang sangat aneh dari kedua orang itu, sehingga melupakan maksud kedatanganmu ke situ. Manusia jelek nomor satu itu sudah tidak berdaya memperingatkan Chin Biyanyo supaya lekas bertindak oleh karena ia sendiri repot sedang bertempur melawan musuh yang amat tangguh, dan saat itu semua kekuatannya sudah dikerahkan ke batas puncak kemampuannya. Apabila ia bersuara, pasti akan diserbu oleh lawannya. Dalam kerepotan mendadak timbul kecerdikannya selagi melakukan gerak serangannya, kakinya telah menendang sebutir batu kecil, ditujukan kepada Chin Biyanyo yang sedang berdiri kesima dan batu itu telah mengenakan dengan tepat. Rasa sakit telah membuat Chin Biyanyo sadar. Dengan cepat ia lantas bergerak meloncat turun ke bawah. Perbuatan itu lantas ditiru oleh sisa anak buahnya. Fuangkou Hweshyo yang menyaksikan keadaan demikian, batinya merasa cemas, hingga lawannya mendapat kesempatan untuk mendesak. Fuangkou Hweshyo agak keripuh, dengan beruntun ia rubah gerak tipu serangannya sampai delapan kali, baru berhasil mengimbangi serangan lawannya. Memang tidak mudah bagi si manusia jelek nomor satu untuk mengalahkan lawannya yang amat tangguh itu, tapi jika hanya hendak melihat saja masih bisa. Fuangkou Hweshyo sekalipun kepandainya sudah mencapai batas yang tidak ada taranya, tapi juga tidak mampu kendalikan perasaannya yang sudah cemas, sebab Chin Biyanyo dan anak buahnya sudah pada turun ke bawah, entah bagaimana dengan nasibnya kedua bocah itu. Hal itu justru mempengaruhi kekuatan dan kepandainya. Kalau tadi kekuatan kedua pihak masih kelihatan berimbang, tapi sekarang ia sudah mulai terdesak terusan oleh manusia jelek nomor satu. Dengan sendirinya ia sudah tidak berdaya untuk melepaskan dirinya. Sekarang mari kita tengok kepada Chin Biyanyo dan anak buahnya yang berjumlah lima orang, begitu tiba di bawah batu cadas, apa yang dia saksikan, telah membuat ia kegirangan. Yo Chie Cong nampak masih duduk bersemedi seperti paderi sedang U Chai Heng masih menggeletak di sisinya dalam keadaan linglung. Bukan kepala ngirangnya Chin Biyanyo, sepasang matanya yang geni terus menatap wajahnya Yo Chie Cong. Makin lama memandang makin berkobar rasa cintanya terhadap anak muda itu. Ia sudah kepingin memeluk dan mondong dirinya anak muda itu, untuk melampiaskan hawa napsunya. Hawa napsunya itu mendadak berkobar begitu hebat, sehingga ia sudah melupakan dirinya berada di mana. Dilain fak manusia jelek nomor satu sedang bertempur matian melawan Fo Angko Ho Shio di atas batu cadas. Chin Biyanyo yang rupanya sudah tidak mampu kendalikan perasaannya, lantas perintahkan anak buahnya supaya membawa pergi dirinya U Tha Heng. Ia sendiri lalu mendekati Yo Chie Cong mulutnya berkata, Manisku, kali inikah sudah tidak bisa terlepas lagi dan tanganku tiba-tiba wanita jahat dan cabul itu berpikir. Tidak bisa bikin mabuk dia dulu dengan kebutan lengan bajuku yang mengandung racun dan dibawa ke tempat sunyi. Kalau anak muda ini telah menikmati kesenangan, mungkin dia mau masuk menjadi anggota Pek Leng Hue bukankah? Berpikir demikian, maka ia lantas angkat tangannya. Tapi baru saja lengan bajunya hendak bekerja, mendadak pada saat itu Yo Chie Cong sudah berhasil menyelesaikan latihannya untuk mendapatkan ilmu yang amat hebat itu. Ia telah membuka matanya secara mendadak. Sinar matanya yang tajam terus menatap wajahnya Chin Bienio, hingga wanita genit itu dengan tanpa sadar sudah mundur satu tindak. Yo Chie Cong setelah mengetahui siapa orangnya yang berada di depan matanya itu, yang bukan lain daripada itu wanita genit cabul yang ia paling benci, Maka seketika itu lantas timbul napsunya untuk membunuh. Dengan cepat ia lompat bangun dan berkata dengan suara dingin kaku, Chin Bienio saat kematianmu sudah tiba. Baru saja habis mengucapkan perkataannya, tangan kanannya sudah menyerang secepat kilat serangan tangannya itu mengunjukkan tanda kemujijatan kabut berwarna putih campur merah, telah meluncur keluar dari telapak tangannya dengan tanpa bersuara. Serangan itu kelihatannya seperti sangat perlahan sekali, tapi sebetulnya cepat laksana kilat, sebentar saja sudah mengancam di depan matanya. Chin Bienio meski merupakan salah satu orang ternama dalam kalangan Kango, tapi seumur hidupnya belum pernah menyaksikan ilmu kepandayan serupa itu, sedang dengar saja pun tidak pernah. Belum hilang rasa kagetnya, hawa serupa kabut merah tercampur putih itu sudah mendekat dirinya, dan baru saja menyentuh tubuhnya lantas ia merasakan seperti terdampar oleh gelombang yang sangat hebat. Suara jeritan ngeri tiba-tiba terdengar amat nyaring, darah segar menyembur keluar dari mulutnya wanita genit itu, dari badannya terpental sejauh tiga tumbak lebih, kemudian jatuh di tanah tanpa bisa berkutik. Yu Chi Ye Chong sendiri juga dikejutkan oleh ilmu serangannya yang amat dasyat dan aneh itu, hingga untuk seketika lamanya ia menjadi kesima sebelumnya serangan tadi ia cuma menggunakan kekuatan enam bagian saja, tidak nyana mempunyai kekuatan begitu hebat. Sekarang ia baru percaya ucapannya si Hwa Shio Gila yang ternyata tidak bohong selagi ia hendak menghampiri dirinya Chin Bia Nimao untuk bikin tamat noyatnya, mendadak ia merasakan keadaan telah berubah, tubuhnya U Tha Heng yang tadi menggeletak di sisi dirinya, kini ternyata sudah lenyap. Bukan kepalang kagetnya Yu Chi Ye Chong, ketika ia dangatkan kepalanya, lantas dapat lihat berkelebatnya beberapa bayangan orang yang berada sejauh kira-kira sepuluh tombak lebih. Dengan tidak memperdulikan dirinya Chin Bia Nimao lagi yang sudah mampus atau masih hidup dengan cepat ia lantas bergerak menyusul ke arah bayangan orang tersebut. Sementara itu, si manusia jelek nomor satu yang sedang bertempur matian dengan Fu Anggo Hwa Shio di atas batu cadas, saat itu juga dikejutkan oleh suara jertan ngeri dari Chin Bia Nimao, hingga lantas berhenti bertempur. Kedua-duanya lantas loncat turun ke bawah. Fu Anggo Hwa Shio mengira suara jeritan itu adalah suara U Tai Heng, kalau benar demikian halnya, niscaya Yu Chi Ye Chong tentunya juga telah binasa, maka saat itu banjur luluhlah perasaan hatinya si Hwa Shio gila itu. Tapi ketika ia sudah tiba di bawah, ia jadi berdiri melongo. Yu Chi Ye Chong dan U Tai Heng telah lenyap duanya, dan di tempat kira 2-10 tombak jauhnya, ada menggeletak tubuhnya Chin Bia Nio yang sudah seperti mayat, sedang empat anak buahnya juga sudah tidak kelihatan bayangannya. Semua pemandangan ini sudah membuat bingung Hwa Shio aneh itu, ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Si manusia jelek nomor satu yang baru tiba agak belakangan, dapat lihat dirinya Chin Bia Nio yang menggeletak dalam keadaan seperti mayat. Ia segera menghampiri dan ketika memeriksa lobang pernafasannya, ternyata napasnya sangat lemah. Dengan perasaan sangat sedih, ia lantas pondong dirinya Chin Bia Nio. Seorang jelek yang tinggi badannya cuma tujuh kaki, ialah memondong tubuhnya wanita cantik yang bentuk badannya lebih tinggi dua kali daripadanya, sesungguhnya sangat lucu kelihatannya. Kiranya si manusia jelek nomor satu ini, selain bentuk wajahnya jelek tapi ia ada mempunyai kepandayan luar biasa, Chin Bia Nio yang membutuhkan orang kuat seperti ia itu, maka ia tidak sayang menyerahkan dirinya kepadanya, meskipun sebenarnya ada sangat ganjil. Dan untuk menghadapi golok maut, Chin Bia Nio lantas angkat dirinya manusia jelek yang sudah tidak beda seperti suaminya itu, menjadi pelindung hukum untuk perkumpulannya pekleng HWE, tapi masih tetap di bawah perintahnya. Buat si manusia jelek nomor satu sendiri, yang sudah mendapat perhatian dan penghargaannya Chin Bia Nio yang cantik serta berpengaruh itu, sudah merupakan suatu keistimewaan, maka ia lantas terima baik semua permintaan Chin Bia Nio tanpa syarat.